Menonton kami di TV One setiap hari Alhamdulillah, kenyang juga Aduh bentar lagi mau imsak, ini beres-beres-beresin dulu Pastinya sudah selesai ya? Bip, aku mau nanya tentang imsak Kalau umpamanya sudah imsak itu, apakah boleh minum? Masih boleh minum? Jadi, imsak itu dibuat bukan sebagai batas kita mulai puasa Jadi, batas kita puasa itu Atau ketika masuk waktu subuh Jadi, imsak itu biasanya dibuat 10 menit sebelum subuh Habis imsak kesimpulannya, mau minum lagi silahkan Mau makan lagi silahkan Tapi minimal, kita sudah kebayang Jatah makan cuma tinggal 10 menit Sebelum datang waktu puasa di mulai subuhnya Jadi, kalau mau makan juga, makan yang cepat Jangan begitu ada imsak, tahu 10 menit, masak nasi dulu Memis dulu ya, nggak bisa habis waktunya Bikin tumpeng dulu Bikin perkedel dulu Jadi, cuma 10 menit doang sisanya Jadi, habis imsak mau makan silahkan, mau minum silahkan Oh, berarti imsak itu lampu kuning Kalau di, apa namanya, Rembu Lalu Lintas Hati-hati Hati-hati Kalau subuh, lampu merah Cuma di kampungan saya banyak merabas lampu merah Banyak yang ngepuasa ya, berarti ya Memang ikut sahur tapi nggak niat kuasa Mas buka, pura-pura lemes Berarti masih boleh minum Tadi minumnya mana sih? Udah saya beresin Udah saya beresin Saya tahu Itu masih pernah tinggal di kampungnya Jupri ya Makan langsung saya beresin Bagian robos lampu ini Iya, bagian robos lampu Pak Ustad Ini Pak Ustad Puasa itu kan bisa membentengi diri kita Dari hawa nafsu Dari banyak berbagai macam godaan kemaksiatan Nah, pertanyaan saya tuh Nah, model begini nih Katanya mau benteng Ini tadi aku Benteng Benteng Bukan biji catur Ini benteng ini Ini yang bikin salah satu membatalkan puasa begini Saya juga tahu ini benteng Nah, silakan diteruskan Ini mah bentengi diri Ini dirimu Ini ku bentengi Kalau benteng kan jalannya lurus Udah tadi pertanyaannya apa? Ini mati dong berarti ini Ini anak peragak Kita harus membentengi diri Aneh gini Keserupan kuda Bentengnya L Eh, saya lupa Pak Ustad ini Mau ngejawab tadi Nah, maksudnya Kalau puasa itu bisa membentengi diri kita dari hawa nafsu Masa iya sih Pak Ustad Soalnya Gimana caranya membentengi diri dari hawa nafsu Cuman model Gak makan sama gak minum Oh iya Jadi begini Jadi hebatnya ya Namanya kita duduk sama-sama Ilmu dari siapa aja Begitu ngomongin soal benteng dan hawa nafsu Allah langsung kasih praktek Dikasih benteng Diuji hawa nafsunya Itu Emosi gak kesini Itu Emosi dia langsung marah tadi Emosi lah Jadi begini Yang namanya Apa Puasa Kenapa bisa dibilang sebagai mencegah Membentengi kita dari hawa nafsu Karena di saat kita puasa Kita itu betul-betul Bertambah keyakinan Bahwasannya Allah itu selalu melihat kita di mana-mana Jadi Takutnya kita sama Allah itu Di saat kita puasa Betul-betul bertambah Karena kan begini Kalau ikut hawa nafsu Ya kita mungkin Jangankan sejam dua jam Setengah jam juga Mau ngunyah tuh ada aja Ada aja betul Satu ketika kita masuk ke dalam kamar mandi Ke dalam kamar kita kunci Di mobil kita tutup Kita makan Gak ada yang lihat Itu kita bisa Hawa nafsu akan mengajak Supaya itu Udah gak usah puasa Makan ngumpet Bisa kok Tapi saat kita puasa Kita tahu Meskipun tidak ada manusia yang melihat Tapi Allah melihat kita Hawa nafsu kita kalah disitu Satu Yang kedua Kenapa hawa nafsu dibentengi dengan puasa Karena di saat kita puasa Jangankan yang haram Yang bukan punya kita Yang halal saja Gak akan kita sentuh Kalau belum datang waktunya Itu hebatnya puasa Maksudnya tuh gitu Belajar sabar Berarti hawa nafsu tuh Gak mungkin dihilangin ya Pak Ustaz Oh gak bisa Gak bisa ya Pasti ada Pasti ada Susah ya Tapi Hawa nafsu adalah Budaknya kita Budaknya kita Jadi kita tuannya Kita tuannya Kita yang mesti ngontrol Didik ini hawa nafsu Bukan sebaliknya Bukannya kita yang dikontrol Kalau hawa nafsu Hawa nafsu Tuhannya Kita budaknya Maka semua perbuatan kita Gak akan lagi menang aturan agama Jadi puasa disini Justru Sangat efektif dan efisien Buat ngebentengin diri Betul Maksud akal Kau ngerti? Enggak sih Emang mas Oan ngerti? Enggak Yang ngerti lah mas Oan Orang dari tadi Penjelasan udah detail banget Pak Ustaz ini Bip tolong ulangi Bip Jangan Jangan Iya Iya Mau sholat kan Ini mau ajan subuh Ada pertanyaan lagi Ini mau ajan subuh Aku cuma mau nanya Kenapa ranting pohon Dimasukin kantong sih Bukan ranting pohon Ini sumpit Ini bukan sumpit Ini namanya siwa Siwa Salah satu sunah juga ya Sunah Kalau mau sholat Kita siwakan sunah Artinya ternyata Dalam islam itu Buat dapet pahra Nggak susah Ini kan soal kebersihan Jadi Kayak misalkan Aku udah punya istri Ya pokoknya udah kelar Berhubungan suami istri Kayak misalkan ngobrol Gitu kan Nah Buat puasa ini Nih harus bersuci dulu kah? Atau nanti Kalau lewat subuh Batal puasanya? Enggak Jadi kita itu niat puasa Boleh dalam keadaan Misal nih misal Dalam keadaan hadath Boleh Kita nggak punya wudhu Nggak apa-apa Kita niat puasa Atau kalau suami istri Dalam keadaan junub Niat puasa Boleh Nggak jadi masalah Nah tapi Kalau mau sholat subuh Harus suci dulu Tapi niatnya doang Nggak jadi masalah Nggak apa-apa Begitu Jadi tidak Tidak mengganggu puasanya Betul Kalau yang namanya suci Itu harus suci juga? Namanya suci Belum tentu suci Tergantung dianya Mau suci apa kagak Berarti harus bersuci juga Kalau mau subuh Tuh Aku bilang juga apa? Kenapa jadi ke saya? Yang namanya suci kan orangnya Tapi kan kalau dia perlu Bertoh haro Kalau perlu bersih-bersih ya harus Harus suci kan? Ini yang bikin kita kesel Dari mulai catur Sampai ngobongnya juga Nggak ada aja nih Pak Ustadz nih Ya kan suci juga Nggak suci terus Bisa aja dia kentut Udah Pak Ustadz ini Nggak akan Ada abis ya Kalau gini Pak Ustadz Kan ini kita udah mau Azan subuh juga Saya harus tutup warung Harus siap-siap juga Subuhan Ya gimana kalau kita Kalau gitu Anda pamit di gue Siap Anda juga mau kemurus sholah Jangan lupa Aku nyusul Bip Aku harus bantu-bantu dia Mencari yang namanya suci tadi Dengan suci lagi Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya kosong Ustadz Warung remaran Ada disini Biar sahur kita Tidak sepi Jangan lupa Menonton kami Di TV One Setiap hari Di TV One Setiap hari Warung Ramadhan Bila sahur berlanjut Tontonlah kami Dipersembahkan oleh